Intro Tim Polo Air Putra Indonesia mencatat sejarah dengan mengalahkan Singapura untuk kali pertama sepanjang sejarah ikut SEA Games. Bertanding di New Clark City Aquatic Center, Kamis 28 November 2019, Rizky Mulya dan kawan-kawan mengalahkan Singapura dengan skor 7-5. Ini merupakan laga ketiga yang dijalani Tim Polo Air Indonesia pada gelaran SEA Games 2019 di Filipina. Pada laga pertama, Indonesia mencatat hasil imbang 6-6 saat bertemu tuan rumah Filipina. Indonesia kemudian mengalahkan Thailand dengan skor 17-12 pada pertandingan kedua. Indonesia masih menyisakan satu laga yakni menghadapi Malaysia pada Jumat 29 November 2019. Jika berhasil meraih kemenangan, Tim Polo Air Indonesia dipastikan akan meraih medali emas untuk kali pertama sepanjang ikut SEA Games. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.